Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Youtube Gardawarta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Kepolisian Resort Madiun mengadakan apel gelar Pasukan Operasi Lilin Semeru tahun 2021 yang bertempat di lapangan Tri Brata Mapolres Madiun. Apel dipimpin oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami yang didampingi oleh Kapolres Madiun AKBP Juri Leonard Siahaan dan Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Infantri Edwin Charles. Apel gelar Pasukan tersebut merupakan sebagai bentuk pengecakan akhir kesiapan Operasi Lilin Semeru tahun 2021 baik dari personil maupun sarana-prasarana serta keterlibatan unsur terkait baik dari TNI, Polri, Pemda, dan Mitra, Kamtip, Mas lainnya. Menurut arahan Kapolri yang dibacakan Bupati Madiun pada apel tersebut yaitu petugas pengamanan diminta agar menyiapkan mental serta fisik untuk melakukan deteksi dini dengan memetakan dinamika dan fenomena yang berkembang pada masyarakat, meningkatkan kepekaan serta kesiap-siagaan dalam antisipasi aksi teror dan kriminalitas, melakukan pengamanan secara humanis dan profesional, memantapkan sinergitas antar instansi dan serta selalu menjadi contoh dalam penerapan prokes COVID-19. Pada operasi Lilin Semeru tahun 2021 ini pihak kepolisian menerjunkan kurang lebih 400 personil. Namun demikian tentu diharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 tetap kondusif. Jadi seluruh perayaan ibadah itu semuanya harus menghormatilah. Artinya kegiatan-kegiatan yang katakanlah bisa mengganggu ataupun potensi yang kurang baik untuk hindari karena menghormati umat yang lagi merayakan ibadah. Itu kalau di Kabupaten Maju. Terus kesiapan semuanya, Pak Kapolres, Pak Andandim sudah menyiapkan dari sisi keamanan, dari sisi pemerintah Kabupaten tentunya tentang COVID-19. Ini vaksinasi kita kejar. Insya Allah hari ini kita sudah di 10 persen dari tajen. Itu karena termasuk persiapan Melkades maupun tahun baru, Natal tahun baru 2021 ini. Jadi kita sudah bersiapkan sama-sama dari ini. Personil yang kita libatkan untuk kores sendiri kurang lebih sekitar 400 personil. Namun sisanya tetap ada on call, on call perjalan ketiga kita butuh. Ketika situasi membutuhkan, maka anggota yang standby di Mako akan kita gerakan. Untuk kita tahu juga, kami mengikuti bagaimana yang dianjurkan oleh... Untuk ASN tidak ada yang telah menangkan cuti. Jadi seluruh anggota Polres Madiun, sifatnya standby. Itu sepuluh hari ini fokusnya apa yang saya tahu? Kalau dia namanya kan operasi lilin, tentu kita menyiapkan dalam rangka pengamanan perayaan hari-hari Natal. Salah satu yang kita lakukan itu kemarin kita sudah melakukan kunjungan ke tempat-tempat wisata. Di mana tempat wisata kita melakukan, kita cek apakah sudah ada menggunakan aplikasi pelindungi apa tidak. Kita ingin tahu bagaimana langkah yang diambil oleh para pelaku tempat wisata. Dan kita juga ingin bawa kepada mereka untuk, ya silahkan dibuka, namun protokol kesehatan tetap diperhatikan. Terutama kapasitas di dalam tempat-tempat wisata tersebut harus tetap diutamakan. Ditambahkan oleh Kapolres, untuk petugas pengamanan diminta untuk menjalankan tugas secara profesional dan humanis, memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan kewaspadaan, untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan ketika di lapangan, serta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Madiun, Tim Liputan, Garda TV. Terima kasih telah menonton!